Woi Sekarang ya si Kokori Dia itu tugasnya banyak Di Indonesia ya Dia itu selain jadi agen jamban Agen kereta Agen-agen mobil Agen properti Agen jalanan umum Dia itu merangkap juga Mengurus Pekerja-pekerja asing Yang di luar negara ya Banyak tugas-tugas si Kokori Ternyata sekarang ya setelah aku pecat Dia sekarang Menjadi agen properti Agen jalanan umum Agen memperbaiki rumah-rumah Memerhati mana rumah-rumah buruk Mantap Kokori Terbaik Selamat ya Sebenarnya adalah Minta saya untuk membahas Berkenaan dengan Seorang perempuan ini Ya warga negara Indonesia Yang bekerja di Malaysia Tapi dia suka Memburuk-burukkan Malaysia Ya Tapi selama ini saya buat bodoh je Walaupun follower saya Minta saya untuk Ya Membahas benda itu Dalam FYP TikTok Ya dia tengah live Dan saya tengok sendiri Wow Betapa menjilatnya dia Ya Dia Sebenarnya ini Mungkin pada dia Dan pada Orang luar yang bukan Warga negara Indonesia Ya Seakan-akan dia ini Mengkritik benda yang betul Itu pandangan orang luar Tapi sebenarnya Kalau kau mengkritik Negara kau sendiri Ini ada cara dia Kalau kau betul-betul Faham dan Kalau kau betul-betul Orang yang berpendidikan Ya Ada cara kita Mengkritik Ya Pemerintahan kita Ada cara dia Okey Tapi cara yang terbaik Bukanlah Cara berkuar-kuar Dekat dalam sosial media Dan Ayat-ayat Yang perempuan itu Ungkapkan Yang perempuan itu Keluarkan Di dalam sosial media pun Bukanlah Ayat-ayat kritik Yang beralmu Tapi seakan-akan Apa yang dia sampaikan Adalah Lebih kepada Kebencian Dan juga Hasutan pada orang luar Supaya sama-sama dengan dia Ya Membenci Negara Indonesia Gitu ya Kalau kau Warga negara yang baik Kau tidaklah Patut Memburuk-burukkan negara Engkau sendiri Dia ibarat rumah tangga Kalau kau ada masalah rumah tangga Kalau kau ada Aib dekat dalam rumah tangga Engkau Okey Settlekan sendiri Dalam rumah tangga Engkau Ya Aib tu Biar orang kata Dalam keluarga kau sendiri Jinkau Tak perlulah orang luar Tahu Aib keluarga kau Ataupun aib rumah tangga Engkau Begitu juga dengan Keadaan negara Kalau kau rasa Buruk sangat negara Indonesia Itu Iaitu negara kau sendiri Tak perlu Engkau Berkuar-kuar Kau tambah Haji Namoto Kau tambah garam Kau tambah minyak Supaya semakin panas Semakin pedas Diperbincangkan Yang saya tahu sebenarnya Tujuannya adalah Yang pertama Kau cari perhatian Kau cari pujian Dan mungkin kau juga Dan lebih kepada Menjilat Jadi Pada saya itu Tak perlulah kau Buat macam itu Dan lagi satu Kalau kau Kau rasa kau Terlalu banyak Terlalu banyak Sangat menuntut Dengan negara kau Sendiri Dengan pemerintahan Kau sendiri Cuba tanya diri kau Sendiri Apa yang kau Dah bagi pada negara kau Sendiri Kalau tak ada benda Yang kau bagi pada negara kau Sendiri Baik kau tutup mulut Kau berbaiki diri Kau berbaiki perekonomian Keluarga kau sendiri Apa yang boleh kau Bantu pada negara kau Cuba bantu Tak perlu terlalu Berkuar-kuar Sangat Tak perlu seakan-akan Menjadi ahli politik Yang cuba untuk Memperbetulkan Keadaan negara Pada saya Kalau kau tak boleh Membantu negara Sekurang-kurangnya Kau tak perlu Memburuk-burukkan Negara itu sendirilah Tak perlulah kau Membebankan negara itu Sendirilah Pada aku Kau dah Kau bagus Kalau misalkan betul Kau duduk di negara Malaysia Mengikut undang-undang Betul Alhamdulillah Bagus Tapi tidak perlulah Terlalu menjilat sangat Dengan cara kau Memburuk-burukkan Negara kau sendiri Itu adalah pindakan Yang sangat tak baik Pada saya Jadi kalau tak cukup ilmu Jangan perasan sangat Engkau itu adalah Orang yang Berilmu sangat Jadi Secara tak langsung Menyerlah sangat Kebuduhan kau Orang lain Angkatan dengan kau Ataupun yang sekufu Dengan kau Selebal-lebal dengan kau Ya mungkinlah Dia akan setuju Apa yang kau buat Haa Begitu Ya itu sajalah Betul Ada sebagian yang betul Yang dikata Kita di negara orang Jangan memburuk-burukkan Negara orang Betul Ya kita di negara orang Harus ikut mengikut Undang-undang yang betul Di negara orang itu Betul Ya Bila kita Menumpang di negara orang Ya kita buat cara menumpang Tapi bukan bermakna kita harus Dipijak-pijak kepalanya Gitu ya Cara menumpang maksudnya adalah Kita tak perlu buat tayi Di negara orang Dan kita harus patuh Dan tak kepada Pada undang-undang negara Yang ditetapkan Okey Dan cuba juga Orang kata kita Memberi manfaatlah Pada negara itu sendiri Contohnya Ya kan Kita buat bisnes dekat sini Ya Seperti saya sendiri Saya buat bisnes Yang mana Ramai agent-agent dan Stalkist yang lain Ya Mereka semua adalah Warga negara Malaysia juga Gitu Ya Sebahagian Dan membantu mereka juga Mendapat income Gitu Dan Alhamdulillah Kita buka bisnes dekat sini Dengan cara yang betul Kita pun boleh menyumbang kepada negara Daripada cukai Zakat Gitu Ya Kita ikut Kita buat kebaikan yang seperti itu Tapi tanpa Sesekali memburukkan negara sendiri Dan Apatah lagi Memburukkan negara orang lain lah Ya Jadi tolonglah fikir-fikirkan Jangan terlalu cari muka di negara orang Ya Apa-apapun Seberjaya apapun Engkau di negara orang Sebaik apapun Engkau di negara orang Lihat apapun Engkau di negara orang Jangan sesekali Kau memburukkan negara kau sendiri Dan jangan sesekali Kau tak mengaku Yang kau adalah negara Indonesia Okey Apa yang penting Kalau kau nak berjaya Sihat cerdas bertenaga Jangan lupa Minum cuca murahain Dan join bisnes murahain di Bairan Cantik Secara bersih berseri Dan pun ada di profil Saya dah 21 tahun Tinggal di Malaysia Dan Alhamdulillah Anak-anak saya Semua sekali adalah Warga negara Malaysia Dan Terima kasih untuk Negara Malaysia Bagi peluang untuk saya Mencari rezeki di sini Dan menetap di sini Tapi apa-apapun Saya tetap bangga menjadi Rakyat Indonesia Ataupun warga negara Indonesia Yang menumpang Minum Allah sebenarnya Jadi jangan terlalu fanatik Dan Kita tak perlu bermusul Sebenarnya Sebab damai itu Indah Korang ada yang kenal dengan Seorang Youtuber Bernama Iki 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 apa? Aku pun tak tahu Nama dia apa Channel Youtube dia Nama dia Iki Si Iki ini Aku perhatikan ya Dah lama juga Aku perhatikan dia ini Tapi tak ada masa lagi Nak buat Iki Ini apa ini? Ini apa ini? Lain kali Kalau nak buat konten Di channel Youtube Engkau Kalau nak ambil video-video Aku ambil lah Yang elok sikit Jangan mata-mata yang macam ini Aku ambil Aku letak Orang takut Takut orang nanti Nak tengok Jangankah orang Akak sendiri takut Tengok Gambar akak macam ini Please Iki Cuma korang pergi tengok Ke channel Youtube Si Iki ini ya Banyak gambar-gambar aku Yang buruk Dia letak Letaklah yang elok sikit Iki Letak yang elok sikit Iki ya Pergi korang tengok Channel Youtube dia Memang terbaik lah Channel Youtube dia Aku akui Memang terbaik Terbaik Iki Lain kali Letak gambar-gambar akak itu Video-video akak itu Yang lawa-lawa sikit Oke Iki Thank you Ngeri-ngeri Umarita Helbad ini Umarita Helbad Yang kononnya Helbad Bekerja di tempat cuci ya Ya udah Tunjukkan kehebatan Anda Dengan prestasi Bukan dengan mencacimaki Tersediaan dicaci Negara dihina Kalau Anda Emang sudah tidak suka Sama Indonesia Silahkan datang Ke kedutaan Kemudian Buat pelucutan Keluarga negaraan Nah ini Melucuti keluarga negaraan Anda Itu pun Kalau ada negara yang Mau sama Anda Pertanyaannya Kira-kira negara mana Yang mau sama orang Seperti Anda Rohhingnya mau gak Ayo Mana rohingnya Selainnya Yang mau jadi Warga negaranya Atau mungkin Kalau ada Malaysia Boleh mengambil orang ini Silahkan ya Manusia yang terkenal Dengan sensasi Tanpa prestasi Dan tidak pernah Bersumbang sih Buat negara manapun Mungkin Anda Mau mengambilnya Silahkan Dan buat Anda Nih Maci ya Saya gak tau Namanya siapa Maci-maci Ya Kalau Anda Sudah tidak suka Dengan Indonesia Indonesia sudah Bukan negara yang Anda Impikan Dan Anda cintai Silahkan Anda Selahkan ke Keluarga negaraan Anda Ya Begitu Saya yang bayar Pelucutannya 155 Saya yang bayar Oke gak masalah Saya tahu Anda susah Bisa yang bayar Untuk Biar pelucutannya Anda datang Silahkan Paspor Enggak punya Paspor Lagi-lagi proses Artikel Ya Kalau gak ada Kosongan Ya Gimana ya Mau ngajukan Warga negaraan apa Bingung juga sih Ya pokoknya Intinya Anda kalau gak suka Sama Indonesia Silahkan Silahkan Selahkan ke Warga negaraan Anda Gitu Bahwa semua Anak-anaknya Yang tiga orang itu Menjadi warga negara Mana Terserah Anda Gitu ya Gitu ya Maci Woi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Video ini Menceritakan Tentang Nah ini Yang Pak Disuka Ya Ternyata Ada beberapa Orang Orang Indonesia Yang memang Tinggal di Malaysia Yang Apa ya Menegur Salah satu TKI Yang Yang Banyak Cincong Nah ini Baru salah satu Ya Masih ada Beberapa lagi Yang lainnya Mudah-mudahan Juga mendapatkan Teguran Yang sama Nah kan Enak nih Kalau yang Negur Ya Kebetulan Juga ada Di Malaysia Jadi WNI Di Malaysia Yang menegur Mereka WNI Yang Mempunyai Kredibilitas WNI Yang Mempunyai Keinginan Untuk Memajukan Bangsanya Sendiri Walaupun Tinggal Di luar Negeri Ya Nah beda Dengan Yang Apa nih AK satu Ini Ngakunya WNI Tetapi Mentalnya Bukan mental WNI Dia mentalnya Negeri Tetangga Kita Nah makanya Kan tadi Dianjurkan Untuk Ya silahkan Aja ganti Kewarga Negaraan Kan beres Apalagi Ini Ditraktir Untuk Mengganti Kewarga Negaraan Tapi katanya Passportnya Gak ada Lagi Gimana Gitu Gak ngerti Juga Nah Jelas Jelas disini Dikatakan oleh WNI Yang orang Indonesia Ini Yang Sukses Di Malaysia Mengatakan Bahwa Wanita Yang satu Ini Ini adalah Seorang Penjilat Ini Wanita Yang mengatakan Kesimpulannya Sampai Seperti itu Artinya Apa Artinya Benar-benar Karena wanita Itu kan Pekai Mengetahui Apalagi Dia lama Tinggal di Malaysia Kurang lebih 20 tahun Jadi Menonton Informasi Yang disajikan Oleh TKI Yang seperti ini Dia sudah Bisa menyimpulkan Bahwa itu adalah Penjilat Dan tahu Sendiri ya Namanya Penjilat Tentu Itu adalah Satu hal Yang Profesi Yang sangat Tidak Disukai Orang Banyak Jenis-jenis Yang penjilat Ini Artinya Kalau Seorang Penjilat Biasanya Itu tidak Mempunyai Prestasi Tidak Mempunyai Kemampuan Tidak Mempunyai Mentality Ya Dan Tidak Mempunyai Harga Diri Itulah Sosok Yang namanya Penjilat Nah mudah-mudahan Tietoker Aka ini Menonton Video-video Yang Menjelaskan Yang Mengkritik Yang Menasehati Aka Supaya Ya Segera sadarlah Bahwa kita Sebagai manusia itu Tidak perlulah terlalu Berlebihan Di dalam Melakukan Satu hal yang berhubungan Dengan kemanusiaan Ataupun hubungan Dengan manusia Hubungan manusia Ya Kenapa Karena itu Hanya akan Sia-sia saja Lebih baik Ya Berbaik-baik sajalah Di negeri orang Ya Dalam perantauan Ikutin aja peraturan yang ada Apakah di negara Malaysia itu Tidak ada peraturan Untuk tidak Mengolok-olok orang Atau negara lain Ya Berarti kan Aka tidak mengikuti Aturan di negara tersebut Karena Pak didengar ya Bahwa Di Malaysia itu Tidak boleh Di media sosial Ya Menghina Negara orang Menghina Penguasa orang Ya Dengan kata-kata Dengan cacimaki Yang tidak Semestinya Dilontarkan Apalagi yang dihina Itu adalah Negeri sendiri Ya Ini Ya lucu saja Ada orang seperti ini Tentu saja Bukan cuma Aka yang seperti ini Ya Masih ada Tiktoker Youtuber Yang sama Yang Statusnya Juga mungkin TKI Mungkin juga Mantan TKI Yang mempunyai Perilaku yang sama Gitu Nah Padir gak tahu Nilai latar belakangnya Kenapa Mereka bisa Berpikiran Seperti itu Atau Bahwa Kalau kita di negeri orang Kita sukses di negeri orang Ya Kita tidak perlulah Menjadi Kacang Lupa kulitnya Memang mungkin Di negeri sendiri Pahit Dan bukan Anda saja Yang merasakan Kepahitan Di negeri sendiri Banyak juga Yang lain Tetapi Ya Yang gak seperti Anda inilah Perilakunya Walaupun tinggal Di negeri sendiri Terasa Pahit Ya Ketika di negeri orang Seharusnya Itu menjadi lebih baik lagi Perilakunya Kalaupun tidak Ya sudah Gak ada masalah juga Itu kan pribadi Anda Itu karakter Anda Itu sifat Anda Oke Sampai disini dulu videonya Teman-teman Kita ketemu lagi Di video yang lainnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam